Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Yang terhormat para judges dan hiring partner beserta para instruktur dan student active aid yang telah hadir di sini. Kami dari tim Import Require Community akan mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami buat. Kenapa IRC kami buat? IRC lahir dari masalah customer kami ketika mengimport barang dari Alibaba. Mereka menguruhkan biaya impor yang mahal, kuantiti import yang harus dipenuhi, room in procedure, shipping dan handling barang yang rumit, dan resiko tertipu seller Alibaba. Oleh karena itu, kami merancang sebuah mobile app untuk memudahkan customer kami untuk mengimport barang dari Alibaba. IRC mobile app memungkinkan customer untuk mengajukan crowdfunding atau mengikuti crowdfunding yang ada sehingga minimum kuantiti import bisa terpenuhi bersama-sama. Kemudian tim IRC akan menghandle proses pengimportan barang dari China sampai ke pintu customer sehingga customer tidak perlu posing lagi mengenai proses pengimport barang dan customer bisa mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif. Ini dari tim IRC, perkenalkan nama saya Dany Ramadhani, background saya teknik informatika. Rol saya dalam proyek ini sebagai full stack developer dan saya bertanggung jawab di bagian styling dan layouting mobile. Perkenalkan nama saya Joseph Williams, background saya telecommunication engineering. Rol saya dalam proyek ini yaitu backend, dan saya bertugas menuliskan testing dengan menggunakan jazz dan supertest, juga menuliskan beberapa bagian endpoint pada user. Saya Begaun Dias, background saya teknik mesin. Di proyek ini saya sebagai full stack developer, tugas saya mengkonfigurasi push notif untuk mobile, lalu membuat web CMS untuk admin. Perkenalkan nama saya Ricky Defensa Putra, background saya matrix engineering. Pada proyek kali ini saya berperanggung sebagai backend developer yang bertanggung jawab untuk proses pengajuan corresponding barang import, penghitungan final price barang import, dan pengembalian dana untuk corresponding barang import yang memiliki status fail. Perkenalkan nama saya Embrom Zivor Zilubis, background saya adalah computer engineering. Rol saya di sini sebagai backend developer. Spesifiknya saya adalah orang yang mengintegrasikan payment dari mitrans, dari backend, dan kemudian mewiringnya di frontend. Saya Francis Suar, background saya teknik informatika. Rol saya adalah backend developer, dan saya bertugas pada routing dan data crop funding yang perlu ditampilkan di frontend. Baik, di sini saya akan melakukan testing. Kita run dulu. Ya, bisa dilihat di sini saya melakukan testing ke semua endpoint yang ada di service, termasuk endpoint untuk user client dan juga untuk admin. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini bisa kita lihat rata-rata coverage yang kita dapat sudah di atas 90%. Dan dapat kita langsungisikan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kali ini saya akan mendemokan ketika ada user yang ingin mengajukan crowdfunding baru. Pertama, kita isi form-nya. Submit crowdfunding, kita isi namanya. Kita isi produk price-nya. Kita isi Dubai-nya. Kemudian manufaktur name-nya. Kemudian link produk di website Alibaba. Oke, kita submit. Oke, ternyata saldonya tidak cukup. Maka kita akan top up dulu. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa crowdfunding kita telah disetujui, maka sekarang kita harus melakukan pembayaran lagi. Oke, pembayaran telah diterima, maka crowdfunding kita telah sukses dan bisa diikuti oleh user yang lain. Oke, saya akan mendemokan ketika ada user yang mau join di sebuah crowdfunding. Kita klik crowdfundingnya. Kita klik join, lalu kemudian kita isi quantity, berapa banyak yang kita mau join, kita klik hit, lalu kita bayar. Kemudian setelah berhasil, ketika kita mencapai target quantity dari sebuah crowdfunding, maka kita akan diberi sebuah notifikasi bahwa crowdfunding telah sukses. Kemudian jika crowdfunding telah sukses, kita bisa lihat statusnya. Kita bisa lihat statusnya, kita bisa lihat status crowdfunding yang telah sukses di halaman ini. Di sini terlihat bahwa ketika crowdfunding telah sukses, maka statusnya akan menjadi on process. Oke, setelah beberapa hari kita menunggu, terlihat bahwa crowdfunding ini telah berubah statusnya dari on process menjadi on shipping, lalu menjadi arrive, lalu sekarang statusnya adalah on delivery. Update status ini dilakukan oleh admin yang kita bisa mengecek secara berkala di halaman ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan workflow dari sistem aplikasi kami. Nah, jadi di sini klien user akan merequest data ke server melalui orchestrator. Dalam hal ini kami menggunakan upload client dan upload server. Lalu dari server akan melakukan query ke database. Database, database yang kami gunakan ini yaitu PostgreSQL. Lalu Redis yang kami gunakan untuk menyimpan data token yang akan digunakan untuk mengirim post notification. Lalu untuk halaman admin, dia akan merequest data ke server melalui Axios. Nah, untuk melakukan top up, kami menggunakan payment gateway mitrans. Dari klien user ini akan melakukan request interface ke API mitrans-nya langsung, lalu akan di-retrieve ke server, lalu data balikan dari server akan dikirim melalui orchestrator ke klien user. Selanjutnya, teks-teks yang kami gunakan untuk di sisi backend, kami menggunakan Node.js sebagai eksekutor utama javascript-nya. Lalu ada Bycrypt untuk meng-encrypt setiap password user. Lalu Redis kami gunakan untuk menyimpan data token untuk push notification. Lalu ada Apollo sebagai orkestrator-nya. JWT kami gunakan untuk authentication user. Lalu ada mitrans sebagai payment gateway-nya. Untuk DBMS-nya kami menggunakan PostgreSQL. Lalu ada Express untuk request server-nya. Untuk ORM-nya kami menggunakan SQLite. Lalu untuk test-nya kami menggunakan SuperTest dan Jazz. Dan untuk HTTP request-nya kami menggunakan Axios. Untuk front-end kami menggunakan framework React untuk CMS admin-nya. Lalu React Native untuk mobile front-end-nya. Lalu untuk state management-nya di CMS kami menggunakan Redux. Untuk di mobile-nya itu kami menggunakan Ampolo Client. Untuk styling di CMS kami menggunakan Tailwind CSS. Dan momen.js ini kami menggunakan untuk format date. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan ataupun saran kami persilahkan. Terima kasih telah menonton!